Perkampungan semacam ini, di mana dikelilingi tembok-tembok dari batu, dan mereka hanya membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itulah tradisi daripada perkampungan yang ada di sini. Kemudian, di dalam kampung ini kita lihat ada beberapa rumah yang ada, namun ini rumahnya sudah direnovasi. Karena pada tahun 1900, ini kampung pernah terbakar semua. Jadi rumahnya sudah diperkecil. Kalau dulu aslinya sampai ke belakang, dan atapnya terbuat dari hijau. Bukan dari seng, dari hijau. Kemudian satu rumah di sini masih lengkap dengan ornamen-ornamennya, seperti di situ ada lengket ukiran di depan itu. Itulah yang disebut dengan nama Gorga. Jadi Gorga itu adalah sebuah ukiran, tetapi ada namanya masing-masing, juga ada fungsinya masing-masing. Seperti di sana kita lihat, ganti pinggir. Kanan-kiri, itu ada topeng. Itu di... Pukirnya, Naga? Pukir ukiran itu, ya. Itu disebut Gorga Singa-singa. Kemudian yang tengah-tengah yang ada telinganya, itu disebut Gorga Jaga Dompak. Dan itu fungsinya di waktu itu adalah sebagai untuk penjaga rumah, atau untuk penolak balap. Kenapa? Karena ukung kita dulu, belum ada agama. Jadi masih ada orang lain sana, ingin mengganggu kampung ini dengan menggunakan... Roh-roh. Roh-roh mereka, guna-guna mereka. Jadi dengan adanya dinasinya penjaga rumah, maka sekuat apapun ilmu mereka, tidak bisa masuk ke kampung ini. Kemudian di sana ada Gorga bergambar cecak. Cecak dalam bahasa kita disebut dengan nama Boraspati. Yaitu adalah simbol kehidupan. Kenapa? Karena cecak itu benata yang kecil, kita bisa melihat cecak itu bisa nempel di mana-mana. Cecak bisa nempel di dinding, cecak bisa nempel di atap-atap, cecak bisa nempel di mana saja. Cecak bisa hidup di mana saja. Jadi kita sebagai orang Batak, prinsip kita sama seperti cecak itu. Bahwa kita bisa hidup di mana-mana. Ya? Nah itu ada cecak nelfon. Bahwa kita bisa hidup di mana-mana. Itu. Ya? Itu lah cecak. Kemudian, di depan cecak itu ada 4 bulat belatan. Oh, ya. Itu adalah simbol, maaf, panarusan, atau panudara wanita. Wow. Ya? Maaf, itu juga 4 kelar kiri. Maksudnya, bukan orang Batak punya 4 panudara, bukan zaman dengan kita dua. Itu adalah melampakkan lambang kesuburan. Ada pepatah mengatakan, maranak 10 pintu, maranak 10 pintu. Itu ya? Tahu artinya? Mas, maranak 10 pintu. Oke, jadi, dalam bahasa Indonesia-nya, kalau dulu berumah tangga, orang itu mengharapkan, berharap dia punya keturunan anak laki-laki 17 dan 16 perempuan. Itulah harapan. Tapi, dari zaman dahulu sampai sekarang, belum pernah memang orang Batak punya keturunan sebanyak itu. Sampai 30 pintu. Bahkan, ucapan itu sampai sekarang tetap diucapkan. Nanti, umpamanya, kalau kau menikah, itu, bapak dan mama akan menyerahkan ulos pada kalian. Itulah nanti dia mengucapkan. Iya. Bapak-bapak-bapakannya, maranak maaf 10 pintu, maranak maaf 10 pintu. Bapak maaf 10 pintu. Bapak maaf 10 pintu. Bapak maaf 10 pintu. Itulah, kata-kata itu tetap diucapkan. Kalau ada peserta pernikahan. Oke, kemudian, rumah batak itu dibuat ada 3 bagian. Itu yang dikolong, itu adalah semua tempat ternak-ternak mereka. Sapi, kerbau, B1, B2. Tahu B1, B2? Tahu. Pintu mau masuk ke dalam rumah. Itu lebarnya selebar tanduk kerbo yang paling besar. Paling jarak. Yang paling lebar. Itulah ukurannya. Kemudian, di tengah-tengah adalah tempat tinggal mereka. Jadi, semua ruang batak itu tidak ada kamar. Ya, dia terbuka semua. Jadi, kalau tidur di situ ramai-ramai. Tapi, kalau di sana nanti, itu ada di tengah-tengahnya tempat masaknya. Ya, di tengah-tengah tidurnya di kanan-kiri. Kemudian, di sudut sana nanti ada lubang kecil. Itulah sebagai WC mereka. Jadi, kalau malam opaannya sakit perut, dia tidak berani keluar. Karena dulu binatang bus juga masih banyak. Jadi, dia hanya pakai sarung, lalu tinggal duduklah di atasnya. Dinikmatilah yang lain. Lalu, yang di bawalah, ternak-ternak tadi lah. Yang membersihkan apa yang dia jatuh dari atas tadi. Memang itu, kadang-kadang yang dimakan sama. Yang di atas. Nanti, kalau kita ada pesta, kalau ternak sudah besar, itulah kita potong lagi.